Akhirnya, kamu berhasil. Setelah melewati pelatihan, kamu siap melakukan terjun payung pertamamu. Dengan penuh percaya diri, kamu meraih pintu pesawat di ketinggian 12 ribu kaki. Kamu melangkah keluar memasuki udara, tapi di detik terakhir, kamu mendengar instruktur meneriakan sesuatu. Maaf, aku belum ngecek parasutnya. Kamu nggak bisa mendengar apa katanya saat terjun menjauhi pesawat, tapi kamu melihat wajahnya sangat khawatir. Kayak ada yang nggak beres nih. Kamu tarik tuas untuk melepas parasut, tapi kok nggak mau mengembang dengan benar sih? Malah membuka dalam gumpalan besar. Dan sekarang kamu muter-muter makin cepat. Kamu merasa pusing, tapi harus mengontrol emosimu. Tiap detik sangat penting, dan dari ketinggian ini, waktumu untuk bertindak kurang dari 1 menit. Kamu membentuk formasi bowman dengan merentang tubuh dan lengan serta kaki membentuk huruf X. Ini menciptakan lebih banyak hambatan, jadi kamu agak stabil. Hei, parasut ini kan juga hambatan. Sekarang kamu jadi sempat meraih parasut cadangan daruratmu. Masih pusing karena putaran tadi? Kamu coba mengingat di mana letaknya. Kamu meraih tali yang kamu anggap benar dan menariknya dengan kuat. Ya ampun, itu tali kaki. Kamu melonggarkan kontainer di punggung, dan sekarang kamu meluncur. Ini bukan hari mujurmu. Kamu bertahan dan mengeratkan tali kaki. Ah iya, kamu ingat lagi prosedur keselamatan itu. Langkah pertama, lepaskan parasut utama dengan gagang merah. Beres, sekarang kamu terjun bebas lagi. Langkah kedua, cari tuas ripcord silver untuk membuka parasut cadangan. Buruan, daratan makin dekat, mana tuasnya? Wups, ini dia, ada di dada kirimu. Kamu tarik tuas itu dengan keras. Bluk! Parasut melesat keluar dan mengembang serta menghantam rem saat kamu turun. Sekarang kamu lega? Bikin sesak nafas? Jantung berdebar-debar? Oh, tentu! Akhirnya kamu bisa menikmati pemandangan selama sekitar 10 detik sebelum mendarat di tanah dengan lembut. Kaki lebih dulu. Hei, kayaknya seru ya. Aku ikut dong. Di hari lain, seperti biasanya, alih-alih lewat tangga, kamu memakai lift. Peluang lift jatuh adalah 1 banding 10 juta. Kamu lebih mungkin disambar petir 10 kali lebih sering. Tapi hari ini, kamu di dalam lift sial itu. Saat kamu bergerak turun dari lantai 5, sistem katrolnya gagal, sebuah kabel putus dan lift mulai jatuh. Kamu cepat-cepat berbaring ke lentang dengan satu lengan melingkari kepala untuk melindunginya dari benturan dan lengan yang lain di depan wajahmu untuk melindungimu dari benda yang mungkin jatuh menimpa. Kamu meluruskan kaki, dalam beberapa detik saja, kamu siap menghadapi benturan. Lift jatuh dan puing-puing dari atas runtuh di sekitarmu. Bagus sekali, kamu berhasil mencegah cedera. Tapi, apa benturan mungkin dihindari dengan melompat? Coba pikir dulu. Kalau kamu melompat terlalu awal, benturanmu akan lebih parah karena kecepatanmu akan bertambah ketika turun. Dan kalau kamu terlambat lompat, kecepatan-lompatan ke atas bisa bikin kepalamu terbentur saat lift berhenti. Kamu harus melompat di momen yang pas agar kecepatannya efektif. Karena kamu nggak bisa melihat menembus baja, ya lupain aja deh. Lebih baik pakai metode berbaring. Semoga berhasil ya! Kamu berkendara santai ke tempat kerja melewati jembatan yang sama seperti hari-hari lain. Hari ini lalu lintas lebih padat dari biasanya dan kamu terjebak kemacetan. Jembatan mulai berderit. Sayangnya, jembatan yang salah struktur kemungkinan bisa runtuh karena kelebihan beban. Dan disanalah kamu berada. Ketika jembatan runtuh ke sungai, mobilmu terapung di atas air. Air pelan-pelan naik di sekitarmu saat mobil mulai tenggelam. Kamu mencoba tetap tenang dan menarik nafas dalam. Kamu punya waktu 2 menit sebelum mobilmu tenggelam seluruhnya. Kamu harus bertindak cepat dan menurunkan kaca jendela. Saat melepas sabuk pengaman, kamu melihat air sudah naik ke atas jendela. Kamu mencoba turunkan kaca jendela, tapi macet karena tekanan. Kamu telah kehilangan kesempatan. Kamu tenggelam lebih dalam dan berpikir untuk membuka lagi pintu mobil. Hmm, lebih baik jangan. Ini bisa bikin kendaraanmu tenggelam makin cepat. Selain itu, akan lebih berbahaya untuk keluar. Mobil menghantam dasar sungai dan air perlahan-lahan masuk. Kamu mencoba membuka pintu, tapi tekanan begitu kuat. Pintu nggak bisa bergerak. Kamu memikirkan air yang masuk. Mungkin kalau kamu tunggu sampai air di dalam cukup banyak, tekanannya bisa diatur. Jadi, pintu bisa dibuka. Tapi dengan terbatasnya udara yang tersisa dan pintu yang masih nggak mau membuka, risikonya terlalu tinggi. Satu-satunya pilihanmu adalah memecahkan jendela. Kamu melakukannya dengan mudah karena tekanan air dan air mengalir masuk dengan cepat. Kamu menarik nafas dalam untuk terakhir kalinya sambil berpegangan di bingkai jendela. Mobil terisi air dengan cepat dan tiba-tiba daya isap berhenti. Kamu menarik diri lewat jendela dan menaruh kakimu di atas mobil, mendorong naik dan berenang ke permukaan. Yee, lain kali aku nggak usah nebeng deh sama kamu. Next, kamu lagi hiking di hutan dan nemu tempat sempurna untuk melihat matahari terbenam. Kamu memfotonya dan hasilnya bagus. Tapi tunggu, jalan kembali ke kemah ke arah mana ya? Hari makin gelap dan kamu nggak tahu gimana bisa sampai ke sini. Kamu cek ponselmu, di ponselmu ada peta, jadi kamu bakalan aman ya kan? Tapi kamu terlalu banyak memfoto alam sampai baterai ponselmu habis tuh. Kamu bisa bertahan sampai tiga jam tanpa tempat berteduk dalam cuaca buruk. Kamu bisa bertahan tiga hari tanpa minum dan sampai tiga minggu tanpa makanan. Kamu harus menyusun tindakan selanjutnya berdasarkan skala prioritas. Kamu menyandarkan tongkat besar ke pohon untuk menyangga atap. Lalu, kamu membangun dua dinding di sisi-sisinya menjadi rangka yang kuat. Di hutan ada banyak daun dan kamu menutup atap dengan tumpukan daun untuk isolasi dan perlindungan. Di dalam, kamu bikin kasur daun yang bagus. Kamu masuk dan menunggu sampai pagi berharap bisa tidur dengan nyenyak. Kamu gak bisa tidur nyenyak tapi gak bisa juga ninggalin ulasan di aplikasi pemesanan. Tugas berikutnya mencari air. Kamu ikuti tanah terbuka yang menurun dan akhirnya menemukan anak sungai. Air bersih, cek dan kamu terus berjalan mengikuti aliran anak sungai berharap akan membawamu ke sungai besar. Kemungkinan kamu akan menemukan orang dan tanda-tanda peradaban di sepanjang sungai besar. Berjam-jam berlalu dan perutmu mulai keroncongan. Kamu melihat sekeliling mencari makanan. Ada buah beri dan jamur tapi kamu gak familiar. Lebih baik jangan dimakan kalau kamu gak yakin beracun atau enggak ya. Kamu ngecek di balik batang dan cabang kayu tua untuk mencari serangga. Ada beberapa ulat Hongkong yang bisa dimakan mentah. Beberapa serangga kalau dimasak bisa menjadi sumber utama zat besi, protein, dan vitamin B12. Kamu melihat ulat itu dan nafsu makanmu langsung hilang. Hmm, gak dulu deh. Akhirnya anak sungai itu terhubung ke sungai besar dan di depannya ada jembatan. Jembatan yang masih berfungsi pula. Perjuanganmu berakhir. Kamu buang serangga itu dan memulai petualangan baru. Mencari rumah makan. Yah, aku juga gak mau deh kemah bareng kamu. Kamu lagi jalan di sebuah ladang, angin makin kencang dan gak jauh dari sana, sebuah tornado terbentuk. Kamu mulai lari menjauh, tapi gak berhasil sebab kecepatan tornado bisa sampai 96 km per jam. Yang bikin kamu khawatir bukan tornadonya, tapi pepohonan dan bangunan yang terbawa pusaran angin itu yang bikin semuanya menjadi berbahaya. Benda-benda itu berterbangan dengan kecepatan luar biasa ketika terbawa angin kencang yang bergerak sampai 480 km per jam. Kamu mencari tempat berlindung, tapi gak ada. Satu-satunya kemungkinan cuma parit yang gak dikelilingi pepohonan atau benda berbahaya lain. Kamu berbaring nyempil di parit dan melindungi kepalamu dengan jaket sambil memeganginya dengan lenganmu sebagai pelindung. Waktu berbaring dengan bunyi gemuruh di sekelilingmu, kamu merasa seperti berada di dalam mesin jet raksasa. Bunyi itu mengerikan, tapi syukurlah kamu gak berada di jalur tornado. Kamu mendengar puing-puing kecil berdesingan di atas kepalamu dan banyak di antaranya membentur bergedebukan di sekitarmu. Tapi syukurlah gak kena kamu. Semuanya menjadi tenang. Kamu berbaring di sana mengatur napasmu, mencoba untuk tenang. Kamu belum bangkit karena yang terburuk mungkin belum terjadi. Tornado bisa berlangsung dari beberapa detik sampai satu jam dan kamu gak mau ambil risiko kalau bertahan di parit selama sejam penuh. Tapi akhirnya, pas tornado sudah jelas berlalu, kamu kibaskan jaket dan pulang. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu kayaknya bawa sial ya. Jadi aku mau hapus kontak kamu aja deh, terus nge-unfriend kamu di medsos. Tapi nanti, abis aku keluar dari rumah sakit.